Hai semua jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini Dilfami mau bikin tahu kentaki mini yang enak Supernya dan cara buatnya itu simple dan tentunya anti gagal Disini aku mau bikin yang versi simple nya Ini tuh cocok banget ya dijadikan cemilan ataupun ide jualan Oke tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita buat Pertama disini aku sudah siapkan 10 buah tahu putih Untuk tahunya ini langsung saja kita potong ya teman-teman Disini untuk potongannya aku bagi jadi 3 Kemudian aku potong menjadi 4 bagian seperti ini ya Jadi disini kita cukup potong dadu kecil seperti ini Oke langsung saja ini kita potong ya teman-teman Untuk besar dan kecilnya itu sesuaikan sesuai selera ya Jadi disini karena kita mau buat yang versi mini Disini aku akan potong menjadi 3 kemudian jadi 4 bagian seperti ini Dan setelah kita potong tadi Selanjutnya disini aku akan beri garam dan juga penyedap rasa Disini aku balur atau aku tuang secara merata Kemudian disini aku tambah dengan air ya teman-teman Disini untuk airnya kita tambah sampai tahunya itu terendam Kemudian disini jangan lupa kita aduk secara pelan menggunakan sendok Supaya garamnya itu larut ya Nah ini kita sisikan terlebih dahulu Step selanjutnya disini kita akan buat tepung krispinya Jadi disini kita langsung saja bisa menuangkan 250 gram tepung terigu ke dalam baskom Kemudian disini kita tambah dengan 100 gram tepung beras Ini kita tuang semuanya juga Dan selanjutnya disini kita bisa menambahkan bumbu ya Disini untuk bumbunya aku akan tambah dengan 1 sendok teh garam Kemudian disini aku tambah dengan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan disini aku tambah dengan setengah sendok teh lada bubuk Next disini aku juga beri dengan setengah sendok teh soda kue Kemudian untuk tepungnya ini kita bisa aduk sampai tercampur rata menggunakan jantong seperti ini Ini kita harus aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman Nah seperti ini Selanjutnya disini aku akan ambil wadah lain ya teman-teman Disini aku akan ambil sebanyak 6 sendok munjung tepung yang tadi ke dalam wadah ini Nah disini aku akan buat adonan basah untuk balutan tahunya nanti ya Jadi disini aku gunakan 6 sendok munjung makan tepung Kemudian disini aku tambah dengan 150 air bersih atau air putih Ini kita tuang semuanya Kemudian disini kita langsung campur sampai tercampur rata ya Dan kalau sudah tercampur Selanjutnya kita bisa langsung ke tahap penggorengan Disini aku sudah siapkan minyak yang sudah panas Disini aku sudah goreng beberapa tahu ya teman-teman Oke langsung saja kita ke tahap pembuatannya Untuk cara buatnya itu sangat mudah ya teman-teman Disini kita cukup meniriskan tahu yang sudah kita rendam tadi Kemudian kita masukkan ke dalam tepung yang kering seperti ini ya Ini kita baluti Kemudian kita masukkan atau kita pindah ke adonan yang basah Nah disini untuk tepungnya jangan lupa ditiriskan menggunakan tangan seperti ini Kemudian untuk tahunya kita baluti dengan adonan basah tadi Kita baluti sampai merata kemudian kita tiriskan Dan kita pindah ke dalam adonan kering seperti ini Nah ini lakukan secara bertahap supaya tidak saling menempel ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian kalau sudah kita ambil semua tahunya Disini kita bisa langsung bolak-balik seperti ini ya Lakukan teknik yang sama seperti yang aku lakukan seperti ini Supaya hasilnya itu jadi keriting ya teman-teman Atau menjadi kriwil dan crispy Nah seperti ini ya hasilnya Ini menurut aku sudah cukup Atau kalian juga bisa ya melakukan hal yang sama seperti tadi sampai beberapa kali Sampai hasil keriting atau kriwilannya itu Bisa sesuai selera atau bisa sesuai keinginan kalian Nah disini aku langsung saja masukkan tahu yang sudah aku tepungi tadi Ke dalam minyak yang sudah panas Disini kita langsung goreng ya teman-teman Dan harus langsung digoreng Supaya hasilnya itu tidak jelek ya Nah disini ini kita bisa goreng sampai matang Untuk tingkat kematangannya sesuaikan sesuai selera ya Nah disini ini menurutku sudah cukup Jadi ini langsung aku angkat kemudian aku tiriskan Dan ini dia hasil tahu kentaki mini yang sudah kita buat tadi Ini hasilnya jadi lumayan banyak ya Disini kita bisa lihat Detailnya jadi seperti mirip kentaki atau fried chicken ya Nah disini untuk tahunya itu bisa kalian kemas menggunakan kemasan apapun Atau kalian juga bisa meniru yang aku lakukan Disini aku kemas menggunakan kap gelas kecil seperti ini Dan disini supaya lebih enak lagi Aku akan menambahkan bumbu tabur ya teman-teman Disini aku menggunakan bumbu tabur balado Atau kalian juga bisa ya menggunakan bumbu tabur rasa yang lain Nah gimana Ini cara buatnya itu simple Hasilnya itu enak dan tentunya itu anti gagal ya Karena cara buatnya itu sangat mudah Dan ini tentunya cocok banget ya Dijadikan cemilan atau buat ide jualan juga cocok banget Dijamin crispy dan tentunya anti gagal Oke terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Kita jumpa lagi besok di channel Dilfami Jangan lupa like, komen, dan share video ini Ke siapapun yang membutuhkannya Sekian dan terima kasih Bye selamat menikmati